Kemudian untuk low-nya Belum dapat musik low-nya ya, coba tarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Selamat berjumpa kembali dengan Wisnis Red.Jogja Kali ini saya akan menjelaskan Mengenai penggunaan Equalizer Di dalam mixer Behringer Yang compact Khususnya di Equalizer di masing-masing channel Terutama channel stereo Dan channel microphone Yang equalizer-nya itu Adalah berbeda Jadi untuk channel microphone Dan channel stereo Itu equalizer berbeda Yang microphone itu menggunakan Semi parametrik untuk matte-nya Kemudian untuk yang stereo Itu menggunakan Grafik Masih-masih ada 4 tombol Untuk yang di stereo Itu ada Tombol high Matte high Matte low Dan low Itu kalau kita putar Itu langsung terasa Tapi kalau di channel Make Itu ada 4 tombol Yang atas adalah high Kemudian tombol level Untuk naikkan dan turunkan Frekuensi Yang bawahnya adalah Tombol frekuensi Berapa frekuensi yang kita mau adjust Kita putar Dan Tombol yang paling bawah adalah Tombol low Sama dengan di Tombol frekuensi di channel stereo Oke Saya sering melihat Karena Ini saya perlu Sampaikan Karena saya melihat Rekan-rekan itu Kurang begitu tahu Antara yang Grafik Sama yang Semi parametrik Sering Teman-teman Dari Crew band Itu muter-muter-muter Kok saya bilang Kok saya perhatikan Kayaknya Kok Kok dibikin Yang biasa Tidak diperhatikan Antara Frekuensi Mana yang mau diturunkan Yang mau yang dinaikkan Tidak putih jelas Mudah-mudahan Penjelasan saya ini Nanti akan bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel saya Biar tidak Keteminggalan Video-video saya Yang lain Oke Langsung Kepraktiknya saja Mari kita praktikan Perhatikan ya Perhatikan Untuk Equalizer Ini menggunakan Equalizer Grafik Masing-masing Tombol Itu langsung Berfungsi Sekarang kita Bandingkan Kalau menggunakan Yang Parametric Semi Parametric Ini Langsung Dapat High Kemudian Untuk Low Belum Belum dapat Musik Low Ya Coba Bentar Nah Iya Kalau Low Terasa Ini High Frequensi Frequensi Kalau kita Putar Putar Tidak ada Apa-apa Dianggap Flat Tapi Kalau Yang kita Rubah Adalah Frequensi Tentukan Tengah-tengah Frequensi 800 Ini 800 Ini Naik Atau Dikurangi Suaranya Kayak gitu Ya Putar Rendah Nah Untuk Frequensi Tingginya Oke Bagaimana Penjelasan Saya Kalau Ada Rekan-rekan Yang Kurang Jelas Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Coba Jelaskan Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat Rekan-rekan Baik Yang Terutama Masih Pemula Karena Kadang-kadang Ini Untuk Apa Ini Untuk Apa Bedanya Apa Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh